Unjuk rasa, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM masih berlanjur di berbagai kota di Jawa Timur. Seolah jadi pola yang sama, selain berlangsung ricu dalam demo beberapa hari terakhir, mahasiswa berupaya membuat pemimpin daerah mendukung aksi mereka lewat pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Ricu mewarnai demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dimotori basah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Surabaya, kami siang. Hatusan mahasiswa sempat mendobrak pagar balik kota dan memaksa wali kota Surabaya untuk menemui pengunjuk rasa. Ketegangan meredaslah wali kota bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwi Yono akhirnya menemui pengunjuk rasa. Seperti juga masa mahasiswa, wali kota Surabaya Eri Cahyadi juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu, memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Wali kota Surabaya atas nama Pemkot Surabaya serta Ketua DPRD Kota Surabaya setuju menolak kenaikan harga BBM dengan menandatangani surat kesepakatan bersama mahasiswa untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Ya, jadi sebenarnya dengan kenaikan BBM ini akan mempengaruhi betul, akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat, kita akan mempengaruhi hidupan. Karena itu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan teman-teman, kita juga merasakan. Karena itulah kami sampaikan keberatan dari teman-teman PMII, apa yang dirasakan oleh pemerintah kota, kita sampaikan. Pola serupa juga berusaha dilakukan masa mahasiswa di kantor Pemkab Situbondo. Masa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII juga berupaya mengajak Bupati Situbondo menolak kebijakan pemerintah pusat. Namun, ajakan mahasiswa tak disambut bupati. Mahasiswa hanya ditemui sekretaris daerah. Sayangnya, sekretaris daerah justru jadi bahan olokan karena salah berucap dan kalah adu konsep dengan mahasiswa yang menolak kompensasi bantuan tunai. Sekda mengaku menyiapkan bantuan langsung, sementara mahasiswa meminta Bupati dan Pemkat mendukung aksi penolakan kenaikan BBM. Setelah sempat memanas di kantor pemerintah Kabupaten Situbondo, aksi mahasiswa kemudian dilanjutkan ke TPRD setempat. Di Sampang, Madura, aksi puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Gabungan sekabupaten Pamekasan berakhir dengan penangkapan. Saat reskrim Polres Sampang mengamankan sejumlah mahasiswa asal Pamekasan ini, lantaran nekat berunjuk rasa di obyek vital nasional Depot Pertamina Camplong, Sampang. Masa awalnya ditemui langsung oleh Kapolres Sampang yang menyampaikan larangan demo di obyek vital. Namun sampai dua kali Kapolres Sampang memberikan peringatan, masa mahasiswa tak menghiraukan. Selain terganjal larangan melakukan ujuk rasa di obyek vital nasional, menurut Kapolres Sampang, para mahasiswa ternyata tidak mengirimkan surat pemberitahuan aksinya ke Polres Sampang. Tim Liputan Tim Liputan